Hei awal semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffae dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload Dan gak kerasa juga gue udah sampe ke session 19 nya ya, session 19 dari alur kelanjutan Battletroke Thehaven ini atau Benua Kaisar Tanpa banyak basa basi lagi yuk kita langsung cek di shot aja alur ceritanya Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berhasil mengalahkan Vujan dengan sangat mudah Saat ini Vujan mengambil kesempatan untuk segera meloloskan diri dari kendala Xiaoyan Lalu dia pun memulihkan luka-lukanya, kekalahan Vujan ini terlalu cepat Jiangsu lalu memandang ke arah Xiaoyan yang sedang memegang pedang bang Wang Kuan Zhong di tangannya Dia lalu berkata saat melirik ke arah Xiaoyan Ini benar-benar menarik, ternyata reinkarnasi dari Supreme masih hidup ucap dari Jiangsu Hahaha, bukankah anda adalah yang mulia Jiangsu dari aliansi dewa? Aku juga sepertinya mengenal anda ucap dari Xiaoyan sambil tersenyum menatap ke arah Xiaoyan Apakah kamu ada disini untuk membalas dendam kepada aliansi dewa? Tanya dari Jiangsu kepada Xiaoyan Jiangsu menyangka bahwa Xiaoyan ada disini untuk menyelidiki mereka Padahal sebenarnya Xiaoyan mengetahui mereka saat Xiaoyan berada di aliansi dewa menjadi Xiaofeng Lagipula, meskipun Jiangsu tidak mengambil tindakan pada saat perang di Hong Main Star Tetapi, Xiaoyan tidak akan memaafkan siapapun yang telah berpartisipasi dalam perang itu Termasuk juga Jiangsu Aliansi dewa perlu dibentuk ular Tantangannya harus Xiaoyan hadapi satu demi satu kali ini Kekuatan Wu Zeng memang sedikit lebih lemah Tetapi Jiangsu ini juga cukup terkenal di antara sembilan yang mulia papilun dari aliansi dewa Saat ini Jiangsu sedang memegang pisau berwarna biru Sedangkan satu tangannya yang lain sudah bersiap untuk menyambut pisau di luarnya Hanya sedikit orang yang bisa membuat Jiangsu sampai mencabut pisau keduanya Sedangkan yang pisau ketiga Sejauh ini hampir tidak ada orang yang pernah melihat dia mencabut pisau ketiganya Menghadapi Xiaoyan ini Tangan Jiangsu yang lainnya telah diletakkan di gagang pisau kedua Jari-jarinya sudah mencabut saat ini Dan pisau panjang kedua akhirnya secara perlahan ditarik keluar dari sarungnya Untuk menghadapi seorang Xiaoyan Dia langsung memegang dua pisau sekaligus Padahal Jiangsu belum memulai bertarung dengan Xiaoyan Ini berarti bahwa Jiangsu sangatlah waspada akan Xiaoyan ini Aku mendengar bahwa ketiga pisau itu hanya digunakan untuk membunuh para dewa saja Bahkan saat Anda sudah menarik pisau keduanya Sudah dipastikan bahwa musuh yang Anda hadapi akan langsung kehilangan kepalanya Apakah Anda menilaiku musuh yang sangat tangguh kali ini Sehingga aku membuat Anda sampai mencabut pisau kedua ini Ini membuatku merasa sedikit gugung Ucap dari Xiaoyan Dari auramu yang stabil Sepertinya itu membuatku sedikit takut Ucap dari Jiangsu Aku merasa tersanjung mendengar itu Ucap dari Xiaoyan Hanya dalam beberapa detik saja Kekuatan Xiaoyan sudah meroket dari tahap awal fighting gun bintang 5 Ke tahap tengah fighting gun bintang 6 Ini adalah kekuatan dari Xiaoyan Tetapi Xiaoyan belum sepenuhnya menggunakan kekuatan Xiaoyan ini Karena saat ini kekuatannya telah sepenuhnya dikendalikan oleh Xiaoyan sendiri Dia juga merasakan kekuatan Xiaoyan yang meningkat begitu besar Dan dia pun segera menggunakan kekuatan Xiaoyan Yang mencabut Xiaoyan Wai tinggi gantin tak kena tahap Tiba-tiba Tiba-tiba kekuatan Xiaoyan pun naik ke puncak pai 3 bintang 6 Dan adegan ini menyebabkan Jiangsu menjadi kebetaran Wu Zhen yang sedang duduk bersila untuk memulihkan dirinya pun Membuka mulutnya lebar-lebar karena sangat terkejut akan hal ini Matanya saja hampir keluar Bagaimana mungkin ada seseorang yang bisa menaikkan kekuatannya Hingga saat ini dengan begitu cepat Dia belum pernah melihatnya sebelumnya Dia awalnya sangat gedah kepada Xiaoyan Dan ketika dia pulih lagi Dia berniat untuk membunuh Xiaoyan dengan dibantu oleh Jiangsu Namun ketika dia melihat kekuatan Xiaoyan yang meroket Wu Zhen pun tidak berani untuk menyerahnya Mungkin dia akan segera lari dan melarikan diri dari tempat ini Tetapi tingkat pertempuran ini bukanlah se-level dengannya Dan Wu Zhen hanya bisa berdoa untuk kemenangan Jiangsu saja saat ini Namun jika Jiangsu juga tidak berani Maka sudah dapat dipastikan bahwa Wu Zhen pasti akan mati di tempat ini Karena memikirkan hal ini Keringat dingin pun muncul di dari Wu Zhen Aku tahu kamu pasti melakukan ini hanya dengan suatu trik saja Hanya untuk menggertaku saja bukan? Dan aku akan membuktikannya dengan satu seranganku saja kali ini Ucap dari Jiangsu yang melihat ke arah Xiaoyan Jiangsu pun lalu melesat Dan Xiaoyan pun segera merasakan krisis yang sangat kuat Tebasan dua naga bayangan jahat ucap dari Jiangsu Sosok Jiangsu pun langsung hilang Seolah-olah hanya dua pisau bercahaya saja yang melesat ke arah Xiaoyan Xiaoyan lalu mengangkat tangannya untuk mengayukkan pedangnya Saat ini serangan itu bertabrakan Di tengah-tengah udara dua pisau yang bercahaya itu melintas lautan api milik Xiaoyan Dan detik-detik berikutnya Lautan api itu pun terbelak menjadi dua bagian Dan Jiangsu muncul di sana Sambil memegang dua pisau dan langsung menuju ke arah Xiaoyan Gerakannya memang sangat cepat Lalu Xiaoyan pun menyiapkan tinjunya kali ini Api dan petir pun tercampur di tangannya Dan Xiaoyan juga ingin menggunakan lengan Dewa Peledak Meskipun begitu Xiaoyan tahu bahwa kekuatan lengan Dewa Peledak ini belum terisi secara penuh Jadi Xiaoyan juga akan menggunakan kekuatan kolam Yu Yu kali ini Pada saat ini Sekil Seven Kill Shaking First telah bergabung dengan empat kekuatan Dan pada saat ini kekuatan jiwa Xiaoyan juga melonjak keluar Dan tercampur ke dalam Sekil Seven Kill Shaking First Tinju Xiaoyan ini mengunculkan gelombang yang sangat luar biasa kuat Sekil Seven Kill Shaking First teriak dari Xiaoyan Dua pisau di tangan Jiangsu lalu diletakkan di arah depan dada Untuk menahan serangan Xiaoyan ini Dan sebuah badai besakut meletus dari serangan Xiaoyan Tebaksan badai bayangan Ucap dari Jiangsu Dia tak tanduk tak tanduk tak tanduk Dengan ledakan yang sangat keras Kedua skill ini bertabrakan dan membentuk sebuah gelombang energi yang sangat besar Tetapi kekuatan skill 7 kill shaking first menyebar dengan sangat cepat Dan ketika Jiangsu melihat serangannya dihancurkan oleh Shoyan dalam sekejap Jiangsu tentu saja sangat terkejut Pada saat ini jelas semuanya sudah terlambat Dan dia sudah tidak bisa melarikan diri lagi Gelombang energi dari serangan Shoyan pun terus mendekatinya Dan Jiangsu pun bergerak ke arah Shoyan dengan serangan kilatnya Shoyan menahan serangan Jiangsu dengan menggunakan pedangnya Kemudian Shoyan menuangkan sumber gas ke dalamnya dengan jumlah yang sangat besar Dua pisau Jiangsu pun lalu mengayun dengan sangat cepat Sedangkan Shoyan mengayunkan pedangnya Saat sosok Jiangsu benar-benar tidak terlihat karena gerakannya terlalu cepat Hanya Shoyan saja yang terlihat berdiri di sana Sedangkan saat ini kecepatan Jiangsu jauh lebih cepat daripada Shoyan Shoyan mulai merasa sedikit kewalahan Sekil tujuh langkah teriak dari Shoyan Kemudian sebuah telapak kaki yang besar muncul di udara Bayangan kaki besar itu muncul secara perlahan dan turun Tentu saja Jiangsu juga harus menghindari sekil ini Tetapi saat dia menghindar Shoyan sudah melangkahkan kakinya lagi Dan bayangan kaki besar kedua pun muncul lagi Menuju ke arah Jiangsu yang sedang menghindari serangan itu Jiangsu terus menghindari serangan-serangan Shoyan Dan Shoyan terus mengambil langkah-langkah ketiganya Langkah keempat, langkah kelima dan seterusnya Saat Shoyan terus mengambil langkah-langkahnya Tekanannya menjadi lebih kuat Dan udara di sekitarannya tampak menjadi lebih tebal Sehingga ini membuat kecepatan Jiangsu melambat Jiangsu sedikit tidak berdaya saat ini Dan dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya Untuk menahan sekil tujuh langkah Shoyan ini Setelah Shoyan menggunakan langkah keempat Vitalitas Jiangsu pun terus berosok tajam Dan sosoknya terpental ke belakang Kemudian Jiangsu memberi isyarat kepada ribuan pasukan aliansi dewa Di belakangnya untuk ikut menyerang Jiangsu sekarang sadar bahwa Shoyan ini sangat sulit untuk dihadapi Dan sangat sulit baginya untuk membunuh Shoyan dengan usahanya sendiri 3000 pasukan ini mungkin tidak akan kuat menghadapi Shoyan Tetapi setidaknya mereka dapat mengganggu Shoyan Dengan begitu Jiangsu akan memiliki kesempatan Untuk menyerang Shoyan saat Shoyan telah lengah Oh sekarang kamu ingin mengorbankan pasukan sendiri ya Ucap dari Shoyan sambil tersenyum Kemudian Shoyan memberikan isyarat kepada 100 ribu orang yang berada di sana Dan 100 ribu orang itu pun tiba-tiba muncul di belakang Shoyan Melihat situasi itu Jiangsu pun terkejut Shoyan perlahan lalu mengangkat menanya Dan di belakangnya bayangan Yaoyan pun lalu muncul 100 ribu orang itu mungkin tidak semuanya mengenali Shoyan Tetapi Yaoyan juga sudah menjebak mereka terlalu lama Dan jauh dirubuk hati mereka Mereka sangat takut kepada sosok Yaoyan ini Ketika Yaoyan muncul 100 ribu orang itu mau tidak mau harus mematuhi perintah Shoyan Tetapi meskipun jumlah mereka lebih banyak Semua pasukan aliansi dewa adalah pasukan elit Jadi sudah dapat dipastikan bahwa perang ini akan memangat banyak korban Yang mulia Jiangsu Aku tahu kamu ingin menggunakan para prajurit dari aliansi dewa ini sebagai umpan bukan Dan kamu sendiri ingin melarikan diri bersama dengan yang mulia Wuzen Hahaha ucap dari Shoyan Walaupun sejak bertarung melawan Shoyan Jiangsu belum sepenuhnya menggunakan seluruh kekuatannya Ini dapat dilihat dari Jiangsu yang sampai saat ini belum bisa mengeluarkan pisau ketiganya Shoyan sendiri tidak tahu Apakah Jiangsu ini sedang memuji Shoyan Atau Jiangsu memang takut kepada Shoyan Setelah mendengar ucapan Shoyan itu Para prajurit aliansi dewa pun menjadi ragu untuk bergerak maju Jika benar mereka hanya akan dijadikan umpan Itu berarti mereka semua hanya akan mati konyol disini Saat melihat semua pasukan aliansi dewa menjadi ragu Jiangsu pun lalu menggerutkan peningnya Jangan dengarkan omong kosongnya Atau aku sendiri yang akan membunuh kalian Ucap dari Jiangsu Kemudian Jiangsu pun menatap ke arah Shoyan Lalu supergas di dalam tubuhnya memancat dan membentuk sebuah kepalaan tangan Dan tangan ini mengambil pisau ketiga yang belum pernah dicabut di pinggang Jiangsu Apakah saat ini kamu akan bertarung denganku dengan serius ucap dari Shoyan Setelah Jiangsu memegang pisau ketiganya Tubuh Jiangsu pun tiba-tiba berdata hebat Tetapi gerakan ini bukan berasal dari yang nanya Melainkan berasal dari kekuatan energi pisau ketiga milik Jiangsu Sekarang wajah Jiangsu juga terlihat lebih serius Dan superenergi dari tubuhnya pun mengalir dengan sangat deras ke pisau ketiganya Setelah beberapa saat Langan Jiangsu pun lalu bergetar hebat Tiba-tiba energi spiritual berwarna ungu menyembah dan melayang di atas Jiangsu Membentuk sebuah keraka Aku tidak menyangka Kamu bisa membuat Jiangsu mengeluarkan pisau ketiganya Sekarang kamu pasti akan mati di tangan Jiangsu Ucap dari Huzian Diam kamu Jawab dari Jiangsu Sepertinya Jiangsu sudah benar-benar muak dengan provokasi yang dilakukan oleh Huzian Ekspresi Huzian pun langsung suram Dan dia tidak berani berkata-kata lagi Pada saat ini Karena Jiangsu sudah mengeluarkan pisau ketiganya Lingkungan di sekitarannya pun tiba-tiba menjadi sunyi Xiaoyan juga melihat bahwa Jiangsu tampaknya perlu terus-menerus menambahkan sumber gas kepada pisau ketiganya ini Atau secara tidak langsung pisau ketiganya ini terus menguras energinya Dan sumber gas yang dihabiskan seperti itu cukuplah besar Jadi Xiaoyan yakin bahwa Jiangsu tidak punya banyak waktu untuk melakukannya Hari ini aku akan memenggal kepalamu ucap dari Jiangsu Kamu mulai mengucapkan kata-kata kasar lagi kepadaku Biasanya orang-orang yang mengucapkan kata-kata kasar seperti itu pada akhirnya akan mati dengan menyedihkan Memang kamu menjadi sangat kuat sekarang dan mungkin kamu akan dengan mudah untuk membunuhku Jadi kali ini aku akan meminta seseorang untuk bertarung denganmu ucap dari Xiaoyan Kemudian Xiaoyan pun mengeluarkan labu bau bermata sembilan Pendekar pedang gila tolonglah bunuh dia ucap dari Xiaoyan Lalu labu bau pun bermata sembilan di tangan Xiaoyan mulai bergetar Dalam sekejap labu bau pun langsung melahap 10 juta sumber gas dari Xiaoyan Seberkat cahaya lalu keluar dari labu bau bermata sembilan itu Dan ada satu sosok yang tiba-tiba muncul dari seberkat cahaya yang keluar itu Dan kemudian sosok itu melesat ke arah Jiangsu dan sangat cepat Tiba-tiba Jiangsu pun merasakan tekanan yang sangat luar biasa dari sosok yang keluar itu Denting buar pedang dan pisau itu pun saling beradu Pada saat ini sosok Jiangsu melesat mundur hampir 100 kaki Sebelum akhirnya dia menstabilkan sosoknya Pada saat ini dia melihat ke arah Xiaoyan dengan wajah yang terkejut Jika saja Jiangsu menghadapi labu bau sebelum menarik pisau ketiganya Maka sudah dapat dipastikan bahwa Jiangsu pasti akan mati oleh serangan labu bau ini Kemudian kumpulan asap biru muncul lagi dari labu bau Dan sosok penyerang Jiangsu pun muncul lagi dalam sekejap Sosok ini memegang pisau terbentuk dari bulan sabit Dan pakaiannya sangatlah copak capi Ini adalah sosok kedua yang keluar dari labu bau bermata sembilan Kekuatanmu boleh juga ya Kamu bisa memblokir seranganku Dan sekarang aku akan mengarahkanmu dengan satu serangan terakhirku Ucap dari sosok yang bercopak capi itu yang keluar dari labu bau bermata sembilan Xiaoyan terkejut saat mendengar itu Senior Anda benar-benar membuatku sangat gugup Bisakah Anda berbicara dengan musuhku saja ucap dari Xiaoyan Aku benar-benar minta maaf Aku ini buta dan sering salah arah saat berbicara Ucap dari pendekan pedang gila itu Pada saat ini suasananya menjadi sedikit canggung Sedikit membegung Dan sosok pendekan pedang gila lalu berbalik ke arah Jiangsu Jangan khawatir Meskipun aku ini buta Tetapi mata pedangku ini tidaklah buta Ucap dari pendekan pedang gila itu Jadi sebelumnya dia ngomong ke Jiangsu itu sambil menghadap ke arah Xiaoyan Jadi Xiaoyan tuh bilang Bisakah ngomongnya ke musuhnya aja jangan khawatir Xiaoyan lalu mengangguk dan tersendir paksa Tetapi pendekan pedang gila ini mengalah nafasnya Seperti gak kamu tidak percaya kepada aku ya Ucap dari pendekan pedang gila itu Senior Bukannya aku tidak percaya kepada kamu Tetapi mungkin saja pedangmu itu akan mengejarku Xiaoyan takut bahwa pedangnya akan mengejar Xiaoyan Hah Baiklah kalau begitu Menjauhlah dari sini Sebisamu Ucap dari si pendekan pedang gila itu Kemudian Pendekan pedang gila itu mendekati ke arah Jiangsu Aku tidak pernah menyangka Bahwa hari ini Aku akan berhadapan dengan pendekan pedang gila yang legendaris itu Ucap dari Jiangsu saat menatap ke arahnya Hahaha Kamu terlalu menyanjungku Ayo kita bertarung dengan serius kali ini Dan aura yang aku rasakan Auramu itu mirip dengan salah satu kenalanku Yang bernama Uang Xiazan Ucap dari si pendekan pedang gila Beliau memang adalah guruku Dan beliau sudah mati sekarang Ucap dari Jiangsu Wow bener gak? Apakah Uang Xiazan Meninggal sebelum dia menjadi immortality? Tanya dari si pendekan pedang gila Beliau terbunuh Sebelum mencapai immortality Ucap dari Jiangsu Siapa yang membunuhnya? Tanya dari si pendekan pedang gila lagi Xiaoyan lalu menyaksikan percakapan ini Dan benar-benar bingung Kenapa keduanya malah menjadi seperti akra Karena pedang pedang gila ini terlalu banyak omong kosong Dan padahal dia diundang kesini untuk membunuh Jiangsu Tetapi sekarang dia malah mengobrol dengan Jiangsu Dan meskipun Xiaoyan merasa marah Dia hanya bisa menahan diri saja Tidak berani berbicara Lagi pula pendekan pedang gila itu Xiaoyan juga takut Dia akan secara tidak sengaja menyerang Xiaoyan Dan membahayakan hidup Xiaoyan kali ini Aku yang membunuh guruku Ucap dari Jiangsu Apa? Apakah kamu serius? Ucap dari si pendekan pedang gila Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku jauh lebih kuat dari guruku itu Ucap dari Jiangsu lagi Hahaha Huang San Siap Yang sangat malah Aku tidak menyangka Dia akan mati di tangan muridnya sendiri Aku rasa kamu pasti sudah merencanakan ini jauh-jauh hari Jadi itu bukanlah suatu niat yang jahat yang tiba-tiba Bukan Ucap dari si pendekan pedang gila Ketika dia menjinakan kepalaku dan meludahiku Aku memutuskan untuk membunuhnya Ucap dari Jiangsu Hahaha Bagus sekali Sebenarnya aku juga pernah memiliki murid yang dibunuh oleh Huang San Siang Tetapi aku rasa kalian berdua sangatlah mirip Terutama sikap terengpar mantal kalian sendiri Ya Aku Aku sangat menyukai orang-orang seperti itu Hahaha Ucap dari si pendekan pedang gila Aku tidak akan membutuhkan sanjunganku itu Ucap dari Jiangsu Yang lagi pula aku juga akan segera mempunuhkan jawab dari si pendekan pedang gila Lalu bagaimanakah kelanjutannya Akan kasi pendekan pedang gila ini berhasil untuk Jiangsu atau sebaliknya Nah nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga mungkin hari ini upload satu video satu video dulu ya Karena mungkin si penulis scriptnya lagi sih Gue gak tau yang penting hari Sabtu gue upload aja gitu ya Biar scriptnya dikiri-kiri patahkan alam mana Nah nantikan video gue berikutnya Semoga sehat selalu untuk kalian Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak Buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian Yang sudah mensupport channel ini lewat link saweri yang dibawa kolom deskripsi Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya Semoga sehat selalu untuk kalian Dadah Assalamualaikum Selamat menikmati